Hai assalamualaikum teman-teman kali ini aku kedatangan lagi sebuah VGA jadi VGA ini untuk gue pakai mining lagi ini dia seri bisa dibilang medium lah ITX 1660 tapi yang bukan yang super ya jadi dapetnya mereknya gigabyte seperti ini bener-bener mau cari merek asus emang nggak mahal kayaknya ini dia kayak gini ini dia 41660 kita buka aja biasa dapat dapat CD kalau ini Aorus Hai dapet quick start guide-nya ini kayaknya kartu garansi garansi apa sih ini NJT kayaknya Hai garansi NJT juga baik garansi tiga tahun Oke ini dia VGA nya Oh jadi kayak gini penampakan pakai delapan powerpins ini dia terus ada Hai display port HDMI display port display port jadi ada HDMI satu display portnya ada ada tiga oke jadi agak tipis jadi gigabyte nih mirip-mirip semua ya aku punya RT 2060 gigabyte juga kayak gini GTX 1660 super juga kayak gini bentuknya mungkin yang seri seri 30-an baru yang beda jadi tipis-tipis tapi dia ada backplate nya ini dia Hai revisi 1 1660 cuman backplate nya plastik kayak lebih bagus merek lain lah mungkin Oke kayak gini penampakan jadi kita coba tes karena ini lumayan seri medium jadi aku Pak series pakai mining ini Hai ntar kita coba tes oke oke VGA udah nancep dirik Hai tadi aku bilang GTX 1660 ini lumayan harganya dan anggap di middle lah jadi aku serius pakai mining jadi udah nancep di GPU 0 di PCI 0 jadi ini dia g4 GTX 1660 gigabyte ternyata memorinya Samsung gddr5 terus dapatnya 24,52 mhhs 24,52 mhhs dengan OC nya aku pakai di core clock nya 0 memory clock nya 1200 power limit nya 70 jadi kena e di 69 watts sih kalau di i4s dapatnya 69 stabilnya terus aku pasang fan di 555 persen nah pengalaman aku pakai gigabyte jadi temperaturnya emang agak tinggi nih 58 coba-coba kita bandingin sama 1660 super cuman ini MSI yang biasa super biasa 55 ini semua pakai fan ya pakai fan ya pakai fan sama coba bandingin sama GPU2 nya GTX 1060 dia 50 derajat agak lebih dingin tapi ini mereknya ASUS terus masuk ke bawah wah ini yang keren nih GPU3 GTX 1660 super dapatnya 46 derajat wah keren ya tapi ini yang yang MSI gaming X ya kalau nggak salah keren ya ini posisi agak siang hari loh panas nih bener panas saudara ya jadi dapatnya sekian 58 kalau untuk gigabyte yang tadi kita unboxing GTX 1660 eh jadi aku pakai standar aja apa namanya OC nya jadi dapat 24,52 kalau kita lihat di populer preset dia ini kalau mining mining ETH ya ini mining ETH ya core clocknya dikasih minum 200 memory 1200 jadi aku biasa aku turunin biasanya aku nggak mau sampai maksimal jadi aku turunin misalnya coba kita 1000 aku core clocknya pakai nol aja jadi biar stabil lah di posisi segitu jadi kita coba mining sampai seharian apakah stabil seharusnya stabil sih karena barang baru oke demikian video kali ini untuk ngetes VGA baru masuk GTX 1660 super eh sorry GTX 1660 GTX 1660 ini dia jadi dapat 24,52 mungkin bisa dapat 25 sih sebenarnya tapi aku nggak mau kita mau pakai long term biar awet VGA nya standar lah kayak gitu oke atau atau teman-teman ada yang punya preset settingan GTX 1660 yang lebih maksimal kita apa namanya komen lah di bawah oke See you next time hai hai hai